Pria berinisial SD ini tak berkutik saat digerbek tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Blitung di sebuah hotel di kota Pangkal Pinang. Awalnya pelaku mengelak dan tidak mengakui sebagai pengedar. Namun akhirnya pelaku tak berkutik saat petugas mendapati satu paket besar sabu yang disimpannya di bawah tempat tidur kamar hotel. Dari tangan pelaku, petugas menita beserta barang bukti sabu seberat 714 gram sabu yang dibungkus kantong plastik berlakban yang akhirnya dihancurkan dengan cara diblender. Menurut pengakuan pelaku, barang haram itu ia dapat dari seorang bandar di Batam dan rencananya akan diadarkan di wilayah kota Pangkal Pinang. Yang terkaitnya di wilayah kota Pangkal Pinang. Terus kamu pertamun-makanya diajak kalian ke situ? Iya. Tapi aman juga ya? Enggak juga sih pak. Pernah digerebek juga sih pak? Bener, cuman disana gerebeknya gerebek jekpor. Apa? Jodohan lagi. Oh, jodohan lagi. Jodohan lagi, jodohan lagi. Jodohan lagi. Sampai. Barang dari Batam, orang dari Batam. Diamankan. Diamankan lagi. Bukan main baru juga, karena udah familiar dengan barang itu. Tadi kita tanya, gimana? Dia udah tahu. Itu kita bisa lihat dari gejala-gejala itu. Tapi kalau kita tanya di pemeriksaan, ya baru sekali biasanya begitu. Tapi apa yang dia katakan kan nanti alat bukti lain, bisa lihat dari situ. Oh ini udah familiar dia terhadap barang ini. Guna pengembangan kasus dan mengungkap jaringan pengedar lainnya, saat ini pelaku ditahan di sel tahanan BNNP Bubble. Akibat perbatannya, tersangkat rancam hukuman 20 tahun penjara. Dura Kepesetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan, Bangkal Ditung.